Ayo makan ikan, makan ikan sehat, tidak makan ikan saya penggelamkan Hai foodie selamat pagi Saat ini saya berada di depan PT Sari Segar Laut Indonesia Yang letaknya di kawasan industri pengolahan ikan di Pelabuhan Benua Ayo kita mendekat foodies Ya ini dia PT Sari Segar Laut Indonesia Letaknya di Jalan Ikan Tunaraya Timur, Pelabuhan Benua dan Pasar Selatan Kita di dalam nanti mau lihat bagaimana proses pengolahan ikan Mulai dari penerimaan, dipotong-potong sampai diolah menjadi produk tunakatsu Dan produk ini menjadi produk bestseller juga Dan buat foodies yang mau menjadi reseller, ikutin terus video ini dari awal sampai selesai Oke, check it out Oke foodies, kali ini saya bersama dengan Mbak Desi Hai Mbak Desi Hai Sekarang kita mau ngapain Kita sekarang akan melihat proses pengolahan tunakatsu Tapi sebelumnya kita harus menggunakan seragam khusus Tujuannya agar semua steril Oke, apa aja Mbak yang harus kita pakai nih? Yang pertama, seperti yang saya pakai Ada celana Lalu Yang kedua Ada daleman kerudung Yang ketiga Ada kerudung Oke Ada masker Ya Yang kelima Ada kopi Yang terakhir Ada baju Oke, seperti ini bajunya ya Jadi lengkap banget ya Mbak? Dari kepala sampai dengan kaki Ya Oke, silakan Mau pakai sekarang ya Mbak ya? Ya, kita pakai dulu ya Oke Oke Foodies, kita akan masuk ke ruang produksi Tapi sebelumnya Kalau tadi kita udah pakai seragam Topi, baju, celana, semua khusus Sekarang kita akan pakai sepatu khusus Ini dia Untuk sepatu khususnya Foodies Ayo kita pakai Bye Jadi ini proses apa namanya Pak Nih? Di apain? Dibersihkan Potong kepala sama sirip Ini jenis ikan apa Pak? Tuna yellow Disebut yellow karena siripnya Ekornya ini warna kuning ya Nah sekarang setelah dibersihkan kepala Sirip, isi perut Pembersihan Sisi ikan Ini kira-kira berapa kilo nih Pak ikannya? 50 kilo 50 kilo ya? 70 kilo ya? Pembersihan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi setelah pembersihan pertama, dicuci yang pertama, ini dicuci yang kedua kudis. Dipastikan lagi untuk singkat pembersihannya. Ini dimasukin di bak apa Pak Namanya? Jadi untuk menjaga supaya suhu ikan tetap dingin ya. Oke, ini masuk ke bak kedua. Tengah. 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 Oke sebelum masuk kita akan cuci tangan dulu ini urutannya apa aja nih Bu Henny kita cuci dengan menggunakan cabut kemudian gila-gila dikulit-kulit buku setelah itu dibilas lagi oke budis kita masuk di production room 1 kita masuk ke dalam ya ini di roll untuk membersihkan baju seragam dari bulu-bulu atau debu apapun intinya tetap satu biar serial sekarang kita di cutting area ini ikan yang sudah dipersihkan tadi tulis terima kasih 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 Jadi ini untuk tahap pemisahan daging dan kulit ikan beris. Ini kulit yang sudah dipisahkan dengan dagingnya tadi. Nah setelah dipisahkan kulit dan daging ikan, sekarang tahapannya apa Pak? Tahapannya blok namanya. Nah nanti ada penyertusan kalau ada ketinggalan kundit atau bulan itu dibuangin, disirpes di sini, terus nanti langsung dikotong-kotong dengan ukuran ini. Oke. Kalau hanya ukurannya sudah disiapkan. Jadi ada ukurannya Pak ya? Ya. Nah setelah dipotong-potong tadi, sekarang diapakan lagi nih Pak? Ini dipotong dibentuk jadi saku, terus dipisahkan saku, dipisahkan bahan kapsunya, dipisahkan bahan ground meat, dipisahkan bahan poki. Wah, banyak-banyak ya Pak ya. isteri günah ya Pak ya Pak, dipisahkan bahan kelapa dan kemudiannya kalau anak alin dahulu. Nah atas temgas gajah, kita kä Reed pun bene dan hati retir. ini dia kudis ikan-ikan yang sudah dipotong nah pak ini kalau saya lihat ada 3 bagian boleh informasinya ini kenapa dipisah-pisah gini pak potongannya kalau ini udah produk terakhir yang namanya sapu terus ini untuk bahan punak kaksu dan yang ini untuk ground meat ground meat production room jadi kudis bahan ikan yang tadi saya tunjukkan ini digiling pak ya ini dicincang kemudian sekali lagi ini untuk bahan pembuatan punak kaksu setelah itu ditimbang masing-masing kurang lebih berapa gram nih dari daging yang sudah tadi dicincang kemudian ditimbang sekarang untuk tahap diapa ini pak dicetak ya jadi dicetak bentuknya seperti ini sekarang yang sudah dicetak tadi kita akan memasukkan ke tempat kebutuhan oke kudis disini tempat keminginan yang pertama kebutuhan jadi kurang lebih setelah 3 jam ini bentuk ikannya yang sudah buku ini dia obudis setelah dibukukan ini diapakan sekarang ini proses di tepungin proses di tepungin jadi bahan ikannya sebenarnya gak dimasak ya ikannya mentah ya ikannya memang mentah lebih segar jadinya kudis rasanya lebih enak rasanya pasti lebih enak jadi ini salah satu bentuk selain yang oval ada yang bentuk stick jadi bentuknya aja sih yang beda bahannya sama biasanya untuk campuran pembuatan apa-apa norimaki norimaki ini namanya dinamakan apa pak tunakatsu sandwich tunakatsu sandwich jadi seperti ini untuk kemasannya tunakatsu tentunya sandwich penyajiannya penyajiannya lebih sesuai namanya pak ya sandwich jadi bisa untuk sandwich lalu ini untuk dipak dalam kemasan seperti ini ini yang bentuk oval kemudian yang sebelah sana untuk bentuk perseginya jadi satu pack itu isi enam ya pak ya yang untuk sandwich ya setelah di pack ini untuk proses satu pack ini untuk proses satu pack nah ini dia puris setelah divakum jadi memang untuk mengeluarkan volume udara jadi dengan divakum kasu-kasu ini bisa lebih awet jadi setelah divakum dimasukkan ke ini nih metal detector ini tuh untuk menghindari adanya kandungan logang kalau ada kandungan logang kita harus di pack bahkan kalau sampai di reject dipastikan produk itu tidak ada kandungan logang logang seperti apa yang dimaksud pak mungkin ya di dalam proses ada setihan busi atau mungkin juga step plus atau hal-hal yang lain yang tidak kita harapkan masuk kita kemas ini untuk proses kemasan di pack ya pak ya jadi ini udah sudah siap dikirim kemana ini pak ke konsumen di pasar sekarang kita masuk di cool storage 3 ini untuk tempat apa nih penyimpanan produk akhir penyimpanan produk akhir ini dia puris untuk tempat cool storage 3 jadi tempat penyimpanan akhir tetap harus di tempat yang dingin oke sekarang udah selesai kami keluar dari ruang produksi sekarang kami masuk di satu ruangan yang juga sangat penting yaitu laboratorium nah kenapa sih harus ada laboratorium fungsinya apa yuk kita tanya sama analis labnya ya foodies kali ini saya berada di ruang laboratorium saya bersama dengan Mbak Eni hai Mbak Eni hai iya nih penasaran pengen tahu kenapa sih setiap produk-produk itu harus diuji kembali di laboratorium semua produk di saya segar itu diuji untuk memastikan produk kita bebas dari bakteri dan histamine oh oke lalu apa aja nih kalau boleh tahu juga yang harus diuji di saya segar itu pengujiannya ada dua macam Mbak ada secara mikro dan ada secara kimia jadi disini untuk mikro kita ada lima parameter yang pertama itu bakteri total yang kedua coliform yang ketiga tekoli yang keempat bakteri salmonella yang kelima bakteri fibrio cholera terus untuk secara kimia hanya cukup dengan histamine saja ini dia foodies untuk tuna katsu yang sudah jadi dan langsung digoreng karena PT Sari Segar Laut ini ada kantinnya kita langsung deh gak sabar untuk mencoba tuna katsu sandwich ini yang disebelah sana ada apa lagi bu yang mau digoreng yang sticknya ya bentuknya aja yang beda ibu ya ini yang bentuk lainnya yang sebentar digoreng yang bentuk stick dan oval seperti ini foodies jadi enak banget nih masih fresh apalagi ikannya tadi tuh ikan segar yang dipakai bukan ikan olahan benar-benar ikan segar udah saat ini saya bersama dengan Pak Madi hai Pak Madi nah kita mau buat apa sekarang Pak? tuna kasurole tuna kasurole oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini untuk buat apa, Pak? tuna kasurole tuna kasurole sandwich selamat menikmati 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 oke budis kali ini saya bersama dengan Pak Eric selaku manager PT Sari Segar Laut Indonesia kali ini beliau akan menjelaskan tentang produk tunakatsu lebih detail lagi dan silahkan langsung Pak Eric hai budis kali ini saya ingin memperkenalkan produk yang tidak asing lagi dan cukup menarik untuk saya pasarkan khususnya untuk lokal domestik Indonesia produk kami bernama tunakatsu jadi produk ini diambil dari bahan ikan tuna yang segar dan kami formulasikan menjadi beberapa seperti budis lihat di tempat di depan saya ini banyak macamnya dan begitu nikmat rasanya dan itu saya sangat merekomendasikan produk-produk ini baik budis langsung saja kita lihat di depan saya di depan saya sudah tersedia beberapa macam produk dari tunakatsu sekalipun bahan dasarnya sama tetapi kita bisa sajikan dengan berbagai macam menu yang begitu menarik dan tentunya nikmat sekali rasanya contoh tunakatsu burger seperti ini di dalamnya ada tunakatsu juga kemudian ini tunakatsu sandwich tetap walaupun dilapis dengan roti di dalamnya ada tunakatsu ini tunakatsu bowl dan ini tunakatsu roll jika suka dengan nasi bisa disajikan seperti ini dan tentunya ada beberapa macam tambahan seperti saus kecap, soyu tergantung selera nah kalau yang di ujung itu pak yang bentuknya unik tuh itu apa pak? ini namanya tunakatsu Halloween kebetulan kami ada order dari tentunya yang suka dengan peringatan Halloween jadi sesuai dengan temanya makanya kami bentuk seperti ini tunakatsu Halloween oke kudis kalau tadi saya sudah bersama dengan pak eric saat ini juga saya diberikan kesempatan untuk bisa ngobrol bareng juga dengan Mr. Maruko selaku Direktur PT Saritsegar Laut Indonesia langsung saja Mr. Maruko oke 皆さんこんにちは Saritsegar Laut Indonesia Maruko 今日は wakasya makuro katsu tunakatsu no ご紹介 これは sasimi makuro 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 jadi setelah kami memperkenalkan produk tunakatsu yang sangat kami rekomen ini silahkan jika ada yang ingin bertanya seputar produk tunakatsu ini mungkin ada yang berminat apalagi ingin menjadi reseller bisa menghubungi saya di kantor PT Saritsegar Laut Indonesia di Denpasar Bali 03 03 61 720 233 atau bisa langsung tepat dengan mobile phone saya di 0812 396 91 19 kami tunggu oke foodies kalau melihat dari tampilan makanan yang disajikan rasanya gak lengkap kalau kita gak nyicipin saya penasaran nih pengen nyicipin boleh nyoba ya pak iya silahkan oishiyo 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 kita coba dulu foodies nah ini dia ini produk unggulan tunakatsu foodies bisa lihat kita akan buka ya nih jadi isinya seperti ini nah bagaimana rasanya saya coba dulu mari makan foodies makan hmm rasanya tuh gurih banget pak apa yang membuat rasanya sedemikian gurih nih pak iya jadi foodies perlu saya jelaskan semua produk tunakatsu ini bahan dasarnya ikan tunak segala nah dan saya pastikan tidak ada bahan pengawet sama sekali hmm ikan tunak segala tadi kita formulasikan menggunakan bahan-bahan buku-buku yang nusantara oke seperti bawang putih hmm seperti garam dan hanya ada seperti tepung roti oke itu semua menggunakan produk dalam negeri iya asli made in Indonesia iya dan untuk rasanya memang gak diragukan lagi ini ikan bener-bener ikan betul karena biasanya kalau misalkan beli yang diluaran itu kan hanya sebagai perasa ikan saja tapi ikannya gak bener-bener real ikan di dalamnya jadi foodies ini saya rekomendasikan untuk kalian kalau pengen nyoba pengen ngicipin silahkan hubungi ke nomor tadi yang sudah disebutkan oleh pak eric silahkan langsung di telepon dan silahkan di coba saya tadi udah nyoba nih pak nah sekarang silahkan Mr. Marupa dan pak eric untuk nyoba juga deh oke pak gak coba terangkat raw terangkat raw terlihatlah orang japan pakai kecap asing mhm masaknya sedikit oke nah pak eric nyobain sandwich hmm 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 oishi 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 enak sekali enak sekali oishi oke sebagai closing statement ada yang mau disampaikan pak eric mr maruko baik budis akhir kata ayo makan ikan segar ikan sehat oishi 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 yes oke budis terimakasih kalian sudah ikutin channel ini terus ikutin video video yang lainnya dan jangan lupa kalau kalian berminat untuk menjadi reseller dari produk tunakatsu silahkan hubungi mr eric sampai ketemu lagi foodies dan terimakasih pak eric mr maruko see you bye 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 muzyka 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 muzyka